Ketua Umum Jalase Nastri Endah Ade Supandi yang juga merupakan Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah menghadiri perayaan HUT ke-71 Yayasan Hang Tuah yang digelar di Geraha Samudera Bumi Moro, Kodik Latal, Surabaya. Pada acara puncak HUT ini juga dilaksanakan peluncuran buku 71 tahun Yayasan Hang Tuah. Sebelumnya jelang peringatan HUT ke-71 Yayasan Hang Tuah telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yakni pembangunan SMP Hang Tuah 6 Excellent, Gelar Makan Ikan Sertak Seluruh Indonesia, Cerama Bera Negara dan Anti-Narkoba serta Silaturahim Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah dengan pengurus, pengawas, dan kasih dik seluruh Indonesia. Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah Endah Ade Supandi mengatakan Yayasan Hang Tuah telah mampu menunjukkan prestasi yang brilian, mampu menjadi wadah pendidikan yang mampu menyetak generasi muda yang berakhlak, berbudi, cerdas, dan berkarakter maritim. Berinovasi dalam pengembangan pendidikan berkualitas, berkarakter, dan berwawasan kebaharian. Dengan mengambil tema dengan karakter jiwa bahari, Yayasan Hang Tuah siap mengawal implementasi kurikulum kemaritiman dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan masyarakat umum, kebahannya, dan semakin ke depan, semakin solid, semakin jaya, dan semakin mengedepankan. Jadi pekati dan karakter kebaharian sesuai dengan misi dan misi Bapak Presiden. Dalam perayaan HUT ke-71 ini juga diramaikan dengan berbagai pertunjukan antara lain penampilan tari cucu lampa dari SMA Hang Tuah 2, tari remol dari siswa SD Hang Tuah 7, tari Cili Naya dari siswa SMA Hang Tuah 2, dan penyerahan hadiah lomba dan beasiswa serta pemberian cinderamata untuk sesepuh Yayasan Hang Tuah.